selamat menikmati 20 hari itu dapat dikasih bakal dikasih 200 ribu sama orang tua makanya dari itu saya semangat ya tapi sebenernya itu bagus lho malah ciri orang tua yang baik habib umar pun dulu dia diajak sama orang tuanya ikut-ikut pengajian itu dikasih kayak coklat biar mau, kalo saya boro-boro kalo ga pasnya kita digaplok tapi mungkin emang merasa bersalah juga ya oh ya tentu harus harus merasa sejak kejauh itu pikirannya emang merasa bersalah ya liat masa sih orang tua puasa gitu ya pas buka gitu kan ya saya tuh kan sahur pasti ikut buka pasti ikut tapi entah kenapa saya ga puasa tapi paling banyak makannya dan itu saya merasa bersalah itu harus di tindak pidana sih iya tapi kan bisa di itu bisa dibanding lagi bisa dibanding lagi bisa bisa dibanding lagi beberapa kali dan nanti jalan-jalan ke Bali itu larinya kemana ya dan temen-temennya juga saya tuh kayak apa ya cirkel-cirkelnya juga kalo ga puasa itu dianggapnya aneh tapi ke orang tua waktu goreng itu bilangnya full oh ya tentu harus karena dapat iming-iming uang itu ya kalo misalkan jujur ya gajah gitu temen-temen juga gak cair apalagi dulu tuh 200 ribu merasa gede banget ya apalagi untuk anak-anak serasa jadi orang kayak sebulan sebulan dan itu dan uniknya ya entah kenapa ketika kita punya uang lebaran itu gak pernah dikasih uang jajan ya mungkin karena orang itu udah tahu dia punya uang udah gak bisa kayak aja kalo uangnya udah habis tapi itu lebih super soalnya banyak cerita-cerita cuman sekarang anak-anak tuh ketika dapat uang lebaran itu dikasih ke orangtuanya tapi anaknya gak dapat kalo jaman sekarang kayaknya udah hamigah kayaknya itu kesuruhan yang kayak disuruh minta tanda tangan istad kalo abis itu oh buku ramadon iya itu waktu SD sekarang gak ada ada tapi terkadang dulu kan orangnya dapat buku ramadon ya tapi ternyata walaupun kita udah isi nih gak dikumpulin gak dapat nilai jadi mungkin itu bisnis ya bisnis soalnya kan kita beli buku ramadon ya tapi ternyata gak di nilai itu aja percumpul jadi gimana ya gitu tanda tangan sebenernya dulu juga itu ada bagusnya jadi iya jadi kan kalo ada tanda tangan orang tua kita lihat iya itu mendidik dilihat kejujurannya bener gak gitu kalo misalkan diisi tapi buktinya enggak ya itu berarti balik lagi ke diri iya iya pentingnya disitu ada tanda tangan orang tua sebagai bukti iya kan iya kan iya kan jujur dulu diisi ya tapi tau kenapa ya gak dikumpulin jadi kayak percuma aja sekarang tuh sekarang ada masih ada tapi untuk tahun-tahun sekarang gak tau sih soalnya kemarin-kemarin jaman-jamannya aku masih ada iya iya kalo yang terakhir ya kalo gak buburit nih bisa aja gimana gak buburit apa itu dari kecil sampai sekarang iya gak buburit kalo STMA saya belum pernah ngalamin gak buburit waktu kecil gak buburit mah ya tadi yang STMA jalan naik sepeda ke hutan itu yang tadi kalo SMP oh jadi niatnya gak buburit tapi bukan lebih dulu gitu iya kalo SMP sudah bisa motor jadi motor-motor aja sama pacar gak? enggak dong itu itu bahaya sekali belom-belom pacar-pacaran ya oh bener enggak pacarnya pacar PDKT oh PDKT gak pernah ketemu itu juga namanya PDKT oh deket tapi kayak LDR gitu iya kalo makin SM makin SM makin SM ke sini SMK terus beranjak kerja itu ya ngeburit-buritnya langkrong di jalan bukan di jalan? iya di jalan terus buker-buker juga sibuk banget itu kalo yang namanya udah keluar sekolah reunian itu iya acara buker buka-buka bersama? iya bukan buka-buka juga ya tapi betul-betul ada juga juga kebanyakan malah ya iya iya dia orang lain nunggu buka dia nyebat gitu iya betul-betul kenalnya gitu saya juga makin di sini kan kenal yang namanya sosialisasi yang saya perhatikan juga kan di bulan puasa itu yang banyak sekali itu yang relawan dan relawan yang bagi tajil itu itu kan dalam artian belajar memberi pada orang lain kenapa gak itu kenapa marak-maraknya di bulan suci aja gitu ya sebenernya harusnya bisa di bulan-bulan yang lainnya juga gitu jadi mungkin karena bulan puasa itu kan kita pahalanya ditingkatin iya jadi ada iming kita tuh mesti diiming-imingin dulu baru mau ya iya mesti diiming-imingin dulu kadang mungkin juga karena kita mencontoh orang lain karena oh orang lain juga gitu kita juga harusnya coba nih iya atau ajak-ajakan gitu ya karena yang ngajak-ngajak itu biasanya di bulan-bulan juga banyak iya karena juga kan karena udah semacam jadi agenda sih iya kayak udah agenda aja kayak orang berita warwah juga kan terawahnya enggak foto-fotonya iya iya itu ranta sih iya iya mungkin iya enggak pa iya enggak apa sombong sekali iya ada soalan gak buat dari ke Ahmad nih buat temen-temen yang kerja juga ya tetap bertahan puasanya gitu ada soalan ya kan dalam keadaan kerja yang capek gitu ya Tapi kita tetap bertahan dalam puasa Sarannya ya Kalau harus punya bekal sih tetap aja Jadi pas kerja itu kita bawa bekal Sembunyi makan gitu Masihnya bekal ilmu Agar kita bisa ngelayan Bisa Menahan diri dari Gangguan orang lain Ya sekarang dikasih saran juga Kalau dia gak tau Jadi balik lagi ke diri sendiri ya Iya balik lagi ke diri sendiri Jadi gitu ya harus balik lagi ke diri sendiri Dan kita harus mungkin seperti tadi Yang kita balik lagi ke tadi ya harus dibanyak kaji Biar ada bekal ilmu Sehingga kita tidak terbawakan gitu Jangan sampai terlambat Untuk berubah diri sendiri Karena waktu terus berjalan Kita kan dari kecil beranjak dewasa Itu kan Bukannya menambah usia Secara maknanya Itu kan berkurang Kalau misalkan kita belum sempat Memperbaiki diri Tadinya bolas-bolas puasa gitu Tahu-tahu depan puasa depan gak ada Kita gimana gitu Apalagi puasa itu kalau gak tau Mesti kodo juga kan Bukan ibadah yang Ibadah yang ketika kita istighfar aja Langsung dihapus Enggak dosanya Kita mesti kodo dulu Baru-baru dosanya dihapus Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Biaran aja Undangan podcast Tentu saja Tentu saja Mungkin Segitu aja ya Mungkin ada kata-kata terakhir Kak Kata-kata terakhir Aduh Sanggup berkata-kata Sanggup berkata-kata Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Oke, gue Horaz Zaini Lebih dan kurangnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.